Kepala Kantor Staff Kepresidenan Muldoko menjelaskan keberadaan Hari Prasetyo di lingkungan Istana Negara di mana Muldoko tak tahu permasalahan yang dialami jiwa seraya saat merekrut mantan Direktur Keuangan BUMN Asuransi tersebut sebagai tenaga ahli di KSP. Kepala Staff Kepresidenan Muldoko menampik segala asumsi yang menyebut dirinya melindungi Hari Prasetyo di lingkungan Istana. Muldoko mengakui bahwa proses perekrutan Staff Kepresiden atau KSP sebelumnya kurang ketat sehingga mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwa Seraya Hari Prasetyo dapat masuk ke Istana. Namun proses perekrutan saat ini dipastikan sudah jauh berbeda sehingga kini Muldoko memastikan setelah isu Jiwa Seraya muncul dan mulai ada nama Hari Prasetyo terlibat dalam urusan tersebut maka pada saat itulah KSP berketetapan tak lagi menggunakan jasanya di periode kedua. Yang kedua, bahwa setelah isu Jiwa Seraya itu muncul dan mulai ada nama Pak Hari terlibat dalam urusan itu maka pada saat itulah kita bertetapan, berketetapan oh tidak lagi merekrut yang bersangkutan untuk melanjutkan pada periode KSP kedua sehingga pada saat kita hubarkan itu Pak Hari sudah selesai tidak ada lagi dimasukkan untuk rekrut yang kedua bahkan daftar pun enggak.